Yang ada di Nurholis, Ketua Komisi Pemindahan Umum Tanjung Jamung Timur atas dugaan korupsi dan nahibah pilkada 2020 melalui kuasa hukumnya mengajukan eksepsi di pengadilan Negeri Cambi, terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Setelah sidang pembacaan dakwaan oleh jaksa penelit umum di persidangan tipikor pengadilan Negeri Cambi, Ketua KPU Tanjaptim Nurholis atas dugaan korupsi dan nahibah pilkada tahun 2020 akan mengajukan eksepsi di pengadilan Negeri Cambi. Melalui kuasa hukumnya terdakwa menolak atau keberatan dan meminta agar bebas dari dakwaan. Tim penasihat hukum terdakwa Nurholis Hazmin Andalusi Sultan Muda setelah membaca dakwaan secara cermat. Terkait dakwaan, ada beberapa dakwaan merasuh keberatan dan akan mengajukan eksepsi. Terkait susunan dakwaan tersebut tidak diuraikan secara detail dan tidak cermat. Dan memang ada beberapa dakwaan yang kita merasa keberatan dan nanti kita akan mengajukan eksepsi. Karena kalau berbicara eksepsi itu kan bukan terkait dengan pokok perkara, tapi memang di sana itu tentang susunan dakwaan itu yang nanti akan kita lakukan keberatan. Sebelumnya Ketua KPU Tanjaptim Nurholis dalam dakwaan primer jaksa mendakwa Nurholis dengan pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan dakwaan subsider dengan pasal 3 ayat 1 junto pasal 18 ayat 1 huruf B undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi.